Intro Gauthier Cup adalah turanmen sepulang usia muda terakbar di dunia saat ini. Setiap tahun, turanmen ini diadakan di bulan Juli di kota Gothenburg, Sweden, sekurangnya 1.600 tim dari 80 negara dan 5 benua bertarung di ajang ini. Sejak dimulai di tahun 1975, hampir 1 juta pemain bola usia muda telah berlagak di Gauthier Cup. Pemain-pemain kelas dunia seperti megabintang Italia Andrea Pirlo, pemain Spanyol Sabi Alonso hingga penyerang Sweden Zlatan Ibrahimovic pernah bermain di turanmen ini sewaktu mereka muda. Nah, timnas Indonesia yang terjun pada ajang ini pun mendapat lawan-lawan yang tidak mudah. Tim-tim elit Eropa pun menjadi lawan sekuat timnas Indonesia Junior. Timnas Indonesia yang diwakili oleh Asiop pada saat itu harus berhadapan dengan salah satu tim tangguh asal Eropa. Norwegia menjadi lawan yang cukup menarik untuk Indonesia. Norwegia yang diwakili oleh Opsaliv tampil menawan di awal lagak, namun ketangguhan sekuat Indonesia tidak bisa dipungkiri. Mereka pun langsung memberikan perlawanan sengitnya dan tekanan bertubi-tubi hingga pada akhirnya berhasil mengalahkan Opsaliv dengan skor 5-1. Kemenangan ini menjadi prestasi gemilang timnas Indonesia karena mereka menjadi tim berpredikat mesin gol. Bahkan timnas Indonesia hampir di setiap lagak yang mereka mainkan di bebak pertama tidak pernah membiarkan skor tanpa gol. Selalu saja Indonesia bisa melesakkan gol ke gawang lawannya. Jika saja Erling Haaland melihat pertandingan ini pastinya akan dibuat terkejut karena kualitas timnas Indonesia yang benar-benar tampil mengesankan. Sebagai menarik ketahui, Norwegia ini memang merupakan tempat lahir Haaland, bahkan Norwegia juga bukan tim sembarangan karena mampu bersaing di level kompetisi internasional. Terima kasih telah menonton!